Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 1. Kristus datang ke dunia. Sejak sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Firman itu ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu sudah ada bersama dengan Allah sejak dari semula. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tidak ada satupun yang tercipta tanpa melalui firman. Di dalam firman ada kehidupan dan kehidupan itulah terang untuk manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Ada seorang utusan Allah yang bernama Yohanes. Ia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang percaya melalui dia. Yohanes sendiri bukan terang itu. Tetapi ia datang hanya untuk memberi kesaksian kepada manusia tentang terang itu. Terang yang sejati datang ke dalam dunia untuk menerangi semua orang. Terang itu ada di dunia. Tetapi walaupun dunia diciptakan oleh dia, dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke dunia yang menjadi miliknya, tetapi orang-orang yang menjadi miliknya itu tidak menerimanya. Namun, bagi semua orang yang menerimanya dan percaya dalam namanya, ia memberi mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang lahir bukan dari darah atau keinginan manusia, tetapi dari keinginan Allah. Sekarang firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal satu-satunya dari Bapak yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang anak tunggal itu, katanya, Ya, dari kelimpahannya, kita semua menerima segala anugerah yang akan terus menghasilkan anugerah. Sebab, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran diberikan oleh Yesus Kristus. Belum pernah ada orang yang melihat Allah, kecuali anak tunggal Allah yang ada di sisi Bapak. Dialah yang akan menjelaskan tentang Allah kepada kita. Nah, inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi di kota Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya kepadanya, Siapakah kamu? Dengan tidak membantai, ia mengaku, Aku bukan Mesias itu. Mereka bertanya kepadanya, Yohanes menjawab dengan menggunakan perkataan Nabi Yesaya, Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Orang-orang yang mengutus mereka itu adalah orang-orang Yahudi dari golongan Farisi. Mereka berkata kepada Yohanes, Kalau kamu bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan sang Nabi itu, mengapa kamu membaptis orang? Yohanes menjawab, Aku membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kamu akan berdiri seorang yang tidak kamu kenal. Dia itulah orang yang datang setelah aku. Bahkan membukakan tali sandalnya saja, aku tidak layak. Peristiwa itu terjadi di kota Bethania, di seberang sungai Yordan. Disitulah Yohanes membaptis orang banyak. Yesus anak domba Allah Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, Lihat, Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata, Akan ada seorang yang datang setelah aku, Yang lebih besar daripada aku, Sebab ia ada sebelum aku. Aku dahulu juga tidak mengenal dia. Itu sebabnya aku datang membaptis orang-orang dengan air. Dengan begitu, Ia akan menjadi nyata untuk orang Israel. Yohanes selalu memberi kesaksian. Aku melihat roh turun dari surga Seperti wujud seekor burung merpati Dan hinggap di atas orang ini. Aku sebelumnya tidak mengenali dia. Tetapi Allah yang mengutus aku Untuk membaptis dengan air berkata kepadaku, Kamu akan melihat roh turun dan hinggap di atas dia. Orang itulah yang akan membaptis dengan roh kudus. Aku telah melihatnya. Dan sekarang aku memberi kesaksian Bahwa dialah sang anak Allah. Murid-murid Yesus yang pertama. Keesokan harinya, Yohanes berdiri lagi di sana bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Maka Yohanes berkata, Lihatlah sang anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes, Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Yesus menengkok ke belakang Dan melihat dua orang itu mengikutinya. Ia pun bertanya, Apa yang kamu inginkan? Mereka berkata, Guru, Dimanakah engkau tinggal? Yesus menjawab, Ikutlah aku, Dan kamu akan tahu. Maka kedua orang itu pergi mengikut Yesus Dan melihat di mana ia tinggal. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama dengan dia Karena hari telah menunjukkan kira-kira pukul empat. Andreas, Saudara Simon Petrus, Adalah salah satu dari kedua murid yang mengikut Yesus Setelah mendengar apa yang dikatakan Yohanes. Ia segera menemui Simon, saudaranya itu, Dan berkata kepadanya, Kami telah bertemu dengan Mesias, Sang Kristus itu. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, Hai Simon, anak Yohanes, Kamu akan disebut Kephas, Artinya Petrus. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke wilayah Galilea. Di sana ia bertemu dengan Filipus dan berkata, Ikutlah aku. Filipus berasal dari kota Betsaida, Sama seperti Andreas dan Petrus. Filipus bertemu Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah bertemu dengan orang yang disebut oleh Musa dalam hukum Taurat, Dan juga oleh para nabi. Orang itu adalah Yesus dari Nasaret, Anak Yusuf. Tetapi Nathanael menanggapi, Apakah ada yang baik yang datang dari kota Nasaret? Jawab Filipus kepadanya, Mari datang dan lihatlah. Ketika Yesus melihat Nathanael datang ke arahnya, Ia berkata, Lihatlah, Seorang Israel sejati yang tidak berpura-pura. Nathanael bertanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggilmu, Aku sudah melihatmu berada di bawah pohon arah. Nathanael menjawab, Guru, Engkau adalah anak Allah. Engkau lah Raja orang Israel. Maka Yesus berkata kepadanya, Apakah kamu menjadi percaya karena aku berkata, Aku sudah melihat kamu berada di bawah pohon arah? Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Lalu ia berkata lagi, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kamu akan melihat langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah turun naik di atas anak manusia.